Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Kau tolong padaku. 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 Tuhan terima kasih. 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 Kasihmu nyata bagi kami, tak pernah berkesudahan, bertolongan Tuhan, kasih setia Tuhan, oh Tuhan selalu menolongku. Engkau selalu menjaga kami, Tuhan, bahkan sehelai dari rambut kami tidak akan jatuh. Tuhan di rambutku tak akan terjatuh, tanpa seizinmu Tuhan engkau selalu, Tuhan selalu menolongku. Selalu menjaga ku, selalu menjaga ku. Dia menyangkanku dan peliharaku seumur. Sekali lagi katakan, Tuhan, kau selalu menolongku, Tuhan. Tuhan selalu menolongku. Tidak pernah terlepas, dia menjaga saudara dan saya, amin. Yes. Bahkan sehelai dari rambut kita tidak akan jatuh. Selai di rambutku, tanpa seizin Tuhan, tak akan terjatuh. Tanpa seizinmu Tuhan, kau yang selalu menolongku. Selalu engkau menjaga ku, selalu menjaga ku. Dia menyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih buat kasih setiamu dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih buat pertolonganmu yang tidak pernah berkesudahan. Bahkan kami percaya setiap hari kami akan melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan malam hari ini, Tuhan, kami akan mendengarkan kesaksian yang luar biasa apa yang sudah Tuhan perbuat bagi kehidupan Ibu Christine dan juga hambamu, Bapak Frederick. Tuhan, kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi setiap kami yang percaya. Urapi setiap kami, Bapak, biar apa yang keluar dari lidah mulut bibir kami untuk memuliakan nama Tuhan dan memberkati banyak orang di dalam nama Yesus. Kami berdoa, mencap syukur, haleluya. Amen, amen, amen. Iya, saudara, kita mengucap syukur ya bahwa Tuhan itu selalu baik bagi kita. Bahkan pertolongannya tidak pernah terlambat. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan dari awal, bersama dengan kita ada Bapak Irjen Paul, Bapak Frederick Halalembang, Purna Wirawan. Saudara, mungkin hari-hari ini dengan apa yang terjadi di bangsa kita, banyak yang berkata, ah memang semua polisi kayak gitulah, dan juga namanya juga jenderal tuh kayak begitu. Tidak semua, saudara, karena ternyata masih ada ya anak-anak Tuhan, orang-orang yang mau berdiri dan juga ya melakukan setiap tugas dan tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh dan takut akan Tuhan. Kita juga berdoa biar sampai hari ini ya apa yang Tuhan kerjakan ya di atas bangsa kita itu benar-benar mendatangkan kebaikan. Kita terus berdoa supaya Tuhan bangkitkan para pejabat-pejabat yang takut akan Tuhan di atas bangsa kita. Dan malam hari ini kita sudah ada bersama-sama dengan kita, seperti yang tadi saya sampaikan Bapak Irjen Paul, Bapak Frederick Halalembang, dan kita akan bertanya-tanya saudara. Iya, shalom Bapak dan Ibu. Shalom, budaya. Luar biasa ya. Iya, saudara lihat nih suka cita luar biasa nih ya Bapak dan Ibu. Iya bisa diceritakan sedikit dulu, jadi bagaimana awalnya Bapak dan Ibu tuh pertama kali dapat mesbah doa itu dari mana Bu? Awalnya tuh waktu pandemi ya Bu. Oh pandemi ya, dari awal berarti ya Ibu. Dari awal, jadi lihat-lihat kan kami tuh gereja di rumah ya kan waktu itu kan lockdown ya. Lockdown jadi nggak bisa gereja kemana-mana, ya jadi gereja di rumah. Waktu itu kami sekeluarga tuh ngumpul di rumah, jadi cari-cari wah ada mesbah doa, bagus nih. Nah waktu itu ada opa-oma di rumah, jadi kami gereja di rumah sama-sama. Nah waktu itu Bu Debi muncul nih ada. Iya. Oh bagus nih, firmannya klik, enak didengar buat orang tua, buat anak-anak, semua masuk. Akhirnya udah, jadi kewajiban kami tiap malam. Ngikut ya mesbah doa. Ngikut, jadinya saya share-share kemana-mana share, karena saya share ke keluarga juga. Iya. Jadi saya share ke keluarga juga, share ke teman-teman juga dan ke grup juga. Saya share juga ke grup teman-teman tentang mesbah doa. Akhirnya waktu itu kan juga opa lagi sakit. Oh iya. Iya. Opa sakit, akhirnya sebelum saya bilang sama opa, waktu opa juga waktu itu karena hiburan juga disering nonton. Mesbah doa juga ya. Nonton mesbah doa. Setia opa ya. Opa, jadi dia putar-putar hotbah-hotbah tapi saya bilang, opa sebelum tidur malam denger mesbah doa. Mesbah doa. Mesbah doa. Iya dan bahkan sekarang keluarga ya Ibu Christine dan Pak Fredrik setia saudara ikut mesbah doa. Mesbah doa dan mesbah syukur. Mesbah syukur. Iya. Bahkan semua kotbah-kotbah saya. Iya dan kita mau tanya-tanya sedikit ya, Pak Fredrik nih ya, Bapak sebagai dulu seorang yang diberi Tuhan tanggung jawab nih, Bapak Irjen Paul ini saudara ya. Saudara ya, jadi Pak bagaimana dengan ya kadang orang kan berkata ya kita ini minoritas ya sebagai orang Kristen ditempatkan dalam sebuah tugas apa pandangan ini menurut Bapak? Shalom, terima kasih Ibu Debbie, Pak Daniel yang sudah memberikan waktu bagi kami untuk datang ke studio mesbah doa. Maik. Maiknya mungkin agak tetap Pak ya. Jadi apa yang tadi Ibu sampaikan dan masalahnya sebah doa kita semua selama pandemi ya hampir dua tahun ya kita online mengikuti dari secara online. Dan terus terang bahwa ini sangat menggugah. Amin. Sangat menggugah bagi kami semua sehingga kami semua diberkati. Amin. Amin. Mesbah doa dari Ibu Debbie dan Pak Daniel ya. Amin. 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 kita jatuh tertanam, kalau berlian dia tetap berlian jadi kita harus memperlihatkan kepada teman-teman kita, kepada pimpinan kita bahwa memang kita patut untuk diandalkan, jadi jangan kita menjudge bahwa kita ini minoritas tidak punya, kita gak bisa itu, justru kita selama saya bertugas baik sebagai saya Kapolres saya sebagai direktur beberapa polda saya selalu mengumpulkan anggota, kalau puasa saya sama-sama kita puasa dan saya titipkan kepada Ustadz, tolong disampaikan saya undang, kalau hari Jumat kita yang teman-teman yang muslim, ya kita kebaktian dengan Bapak dan Ibu, sehingga kita meningkatkan iman-iman mereka sehingga, ya puji Tuhan, saya selalu mendapatkan yang terbaik amin saya tidak pernah gitu, jadi kalau dibilang kita minoritas, saya terus terang tidak pernah merasakan itu namanya minoritas saya selalu mendapatkan saya pernah di apa, Kasat Lantas Kabak Rekiden Kapolres Kapolres di Jawa Tengah kemudian di Medan direktur berapa kali mulai dari Jakarta Polda Metro Polda Jawa Timur Polda Kalimantan jadi dimana minoritasnya itu yang saya rasakan seperti itu asal benar-benar bisa jadi teladan jadi berkat kita jadi berkat bagi banyak orang justru kita dikatakan suratan yang terbuka garam garam dan terang dan terang sehingga kita bisa diterima dimanapun amin yang bisa menerang saya kira itu iya saudara dan itu sedikit ya tentang bagaimana seorang Pak Fredrik dipakai oleh Tuhan di tengah masa jabatannya lalu dan dia boleh menjadi berkat tapi ada sebuah kesaksian yang kita mau dengar malam hari ini oh iya sebelumnya Pak Bapak juga pernah berhutang nyawa nih sama Tuhan ya ketika bertugas ya Pak iya ada tragedi yang pernah terjadi ya iya itu saya tidak pernah melupakan itu iya jadi pada tahun 2017 ya 2007 ya 2007 saya waktu itu sebagai direktur di Polda Direktur Pol Airut di Polda Metro Jaya nah waktu itu kejadian KM Levinat tenggelam waktu itu ya nah saat itu hari Minggu jadi kita itu sudah seminggu di kantor jadi tidak pernah pulang nah waktu itu hari Minggu ya saya rencana katakan sama istri dan anak-anak kita ke gereja saya kita udah siap-siap untuk ke gereja terus ditelepon dari kantor katanya ada apa tim lapor tim dari pus lapor akan mengecek kapal yang sudah tenggelam dan ditarik hampir ke dermaga jadi dia berlabuh dan sudah waktu itu saya katakan ya kalian lah duluan ke ini nanti saya menyusul gitu nah pada waktu itu kita dengan tim dan anggota serta beberapa wartawan sudah saya pisahkan wartawannya naik di speed yang tersendiri lengkapi dengan life jacket kemudian kita semua pakai dan pada saat itu memang kita larang untuk wartawan untuk naik ke atas tapi tiba-tiba wartawan sudah ada di atas semua entah dia dari mana bisa kok naik ke kapal yang ke kapal yang ke M Levina ini jadi waktu itu saya cuma berdua dengan kalopor waktu itu terus sambil anak-anak berteriak dari bawah jadi ada beberapa wartawan kurang lebih 10 orang pak kita mau ambil mau wawancara gitu ya terus saya bilang kenapa kalian ke atas kan saya bilang dari laut aja dari luar aja ini pak cuma sebentar aja kami mau ambil keterangan itu saya baru mau bicara anak-anak di bawah sudah berteriak pak kapal udah mau miring kita kan kalau dari atas itu kan gak terasa iya gak terasa nah saat itu saya saya lari ke bawah mereka ikut saya semua semua itu kayak ular itu dimana saya turun ke lantai 3 lantai 2 ikut saya terus terus saya mau turun ke lantai 1 itu dek 1 di bawah saya lihat begitu saya turun saya kayak tertahan ya bahwa kamu jangan turun ke bawah gitu terus saya lihat ada pintu yang sudah pecah jendela yang sudah pecah saya balik lagi saya naik ke atas wartawan saya bilang kamu lompat ke bawah kapal udah mau tenggelam nah saat di bawah kan di bawah ada anggota nih udah siap ban segala itu tapi gak ada juga yang melompat ikut saya lagi pokoknya saya dimana mereka juga ikut saya semua sementara kapal ini kan sama dengan rumah kita tidak tahu dimana arahnya mengarik kemana dimana jalan keluarnya dimana ini apalagi panik ya ya udah panik akhirnya saya lompat duluan baru wartawan dengan waktu tahun itu kan pakai kameranya kan gede-gede nah wartawan ini gak mau lepaskan ini kamera lompat dengan kamera nah yang di bawah yang tadinya saya mau turun ke bawah di dek 1 itu ada pus lapor di bawah lagi mencatat bangkai-bangkai apa track yang terbakar itu lagi nah mereka kan dari kemiringan kapal mereka tidak tidak sadar sampai mereka ini udah masuk ke air nah bayangkan coba saya turun ke bawah selesai dengan mereka dengan wartawan yang puluhan orang itu akhirnya kami lompat tapi yang 2 dibawa dari Polri gak bisa menyelamatkan diri lagi nah kemudian lompat nah wartawan ini yang tadi ini 2 meninggal kemudian anggota di bawah ini ada AKBP Pamen ini 2 juga yang meninggal gitu jadi itu yang saya merasakan bahwa Tuhan meluputkan ya Tuhan juga mengingatkan saya ini kan hari Minggu iya kan kamu sudah kerja dari hari Senin sampai Sabtu harusnya memang kalaupun saya tidak datang disitu juga tidak tidak terlalu berpengaruh gitu karena bukan pertolongan bukan pertolongan ya tinggal mencapai tapi Tuhan juga tegur saya ini hari Minggu kamu orang ke gereja anak istrimu ke gereja kamu malah gak ke situ gitu nah akhirnya waktu itu saya telpon mereka kamu dimana udah di gereja iya saya bilang tapi udah ini puji Tuhan saya selamat 4 orang meninggal waktu itu nah itulah yang mungkin pengalaman selama di bertugas jadi memang kita harus selalu mengandalkan Tuhan amin jangan lupakan hari Minggu jangan lupakan beribadah mencari Tuhan saudara dan kemarin itu saudara saya melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa terutama buat Ibu Christine ya jadi kemarin itu saya sempat bertemu jadi saya bersyukur ya karena beberapa waktu yang lalu kita sudah saling kenal ya beberapa kali saya ibadah di gereja Bapak dan Ibu datang dan kemarin itu terakhir ketemu Ibu Christine minta didoakan karena katanya beliau nanti beliau akan cerita beliau akan di bypass jantung ya dan kita dengar saja ya bagaimana itu awalnya gimana sampai bisa ketahuan harus di bypass jantung jadi ceritanya ini awalnya kami ke Penang ke Penang Malaysia itu awalnya cuma mau pergi jalan-jalan saya tuh gak ada rasa apa-apa budep saya merasa gak sakit jadi awalnya itu oma orang tua saya ngantar adik saya ke Penang untuk check up adik saya ini di ponis untuk pasang ring jadi di antar ke Penang jadi sampai di sana ternyata adik saya gak perlu pasang ring jadi gak ada masalah akhirnya si oma telpon saya kan dia tahu bapak kan memang ada masalah di jantung akhirnya bilang Tin udah kesini aja antar papinya Eka yaudah saya ngomong berdua terus yaudah baik aja kita kesana aja sambil jalan-jalan jalan-jalan terus pas itu hari Sabtu hari Sabtu ya terus coba cek tiket besok hari Minggu ini bilang hari Minggu ya ya hari Minggu hari Minggu terus kita lihat oh ada pagi-pagi terus yaudah nanti kita ibadah online yaudah akhirnya kebetulan waktu itu juga memang ada acara pagi-pagi terus oh ada tiket akhirnya saya minta anak saya belikan tiket yaudah kita berangkat deh ke Penang terus malamnya kita udah puasa tuh akhirnya adik saya bilang daripada kamu juga nganggur kamu sekalian cek up aja suruh saya cek up padahal saya tuh gak merasa ada apa-apa saya gak merasa sakit ini saya gak ini yaudah deh saya ikut-ikut aja ya saya ikut lah pagi-pagi kita cek up darah apa semuanya yaudah bapak cek up masuklah di giliran di jantung nih cek up EKG ini eh treadmill treadmill giliran treadmill budet si bapak di menit keberapa tuh 12 12 udah ngos-ngosan jadi kecurigaan ke bapak saya gak papa saya gak kuat gak masalah bapak mukanya udah merah malah saya tuh was-wasnya ke bapak gitu kan udah ini udah treadmill saya ini masuk eh giliran abis itu kita konsul sore nih ke dokter masuk nah giliran masuk ke dokter sih udah mulai curiga kenapa map file saya belakangan kenapa file saya belakangan bapak disuruh duluan kan terus bapak udah bapak giliran bapak oh iya gak papa ini ini udah dikasih dikasih obat ini ini oh jantungnya bagus bagus ini bapak ini ini akhirnya itu giliran saya wah giliran saya dikasih lihat saya udah mulai curiga grafiknya udah mulai gak bagus ibu grafiknya gak bagus ini iramanya jantungnya gak bagus ibu harus keteter gitu langsung keteter tanya dulu berani gak keteter kan ya berani gak keteter saya bilang yaudah keteter aja jadi yang gitu saya kan orangnya ya pantang menyerah kan yaudah saya keteter aja dok yaudah keteter lah udah suruh urus foto torak semuanya langsung swipe pokoknya sebelum tindakan sorenya ya sorenya itu ya eh besok paginya besok paginya besok paginya langsung tindakan keteter gini habis tindakan keteter habis keteter itu saya kok lama banget di dalam itu hasilnya udah si bapak di luar bagaimana sambil menunggu saya nunggu kok kan katanya adik itu kan cuma sebentar kalau keteter ini kok sudah tiga jam belum ada berita gitu kan terus saya lihat dokternya keluar saya kejar dok gimana ibu hasilnya udah nanti aja saya jelaskan semua kok seolah-olah dia apa ya seolah-olah itu ada sesuatu ada sesuatu itu maksudnya saya bilang gak bisa kira-kira gimana dok mungkin ada singkat aja udah nanti aja yaudah saya balik lagi saya tunggu kira-kira 2 jam kemudian baru saya dipanggil 2 jam lama ya udah udah dari di dalam itu mau 4 jam saya aja di dalam itu nunggunya lama banget loh jadi setelah itu tindakan masih tunggu 2 jam lagi tunggu ya jadi kira-kira 4-5 jam di dalam itu saya itu di dalam sambil nunggu di ruang rehab itu setelah ke teater itu saya baca firman terus saya scroll-scroll kebetulan kan sebelum saya ada apa terakhir ini kan saya ada buat tiktok tuh iya tentang firman Tuhan tiap hari saya post tiktok motivasi hidupku iya tuh nah itu makanya tuh Tuhan juga suruh ini ya kamu itu apa melakukan firman aku enggak jadi jadi pelaku firman aku enggak kamu takut enggak jadi saya baca-baca terus ini scroll-scroll terus lagi tuh ini tiktok saya ini sambil sambil saya menenangkan diri 4 jam loh budet di dalam di dalam situ sambil saya juga saya juga apa saya juga cuma takutnya kalau bapak kan saya tahu-tahu lah saya cuma takut mama saya di luar ini khawatir khawatir shock saya cuma takutnya dia aja baru kehilangan opa jadi saya takutnya dia aja jadi saya menenangkan diri saya berdoa belum tahu juga hasilnya saya juga belum tahu dengan dokter ini kan juga jadi jadi tekan-teki ada apa kok lama banget saya di dalam ini kok belum ada hasil saya dipanggil saya masuk lah sama-sama terus saya lihat di komputer monitor sama-sama berdua terus ini dokter jantung katakan ini udah banyak penyumbatan ada 6 ada 95 2 91 60 6 semua terus ini harus di bypass saya kan tanya alasannya kenapa dok di bypass nanti aja tanya dokter bedah udah maksud saya itu kenapa alasannya apa karena memang ini harus di bypass kalau di bypass itu dia harus berapa 1 ke 2 nanti aja tanya sama dokter terus dia dia lihat saya terus ibu katanya kok kok bypass kayaknya gak percaya gitu loh kok bypass terus bilang saya panggilkan dokter bedah aja saya bilang iya panggil aja saya bilang gitu terus akhirnya gak lama dokter bedahnya datang dokter Simon gak lama pokoknya ini salah satu rumah sakit di Penang rumah sakit terkenal akhirnya datang dia ngomong ini memang ibu 95% ini yang di jalur utama jalur utama terus ada di 95% di jalur jalur kedua itu jalur utama juga 90% itu ada di bawah sambil saudara bisa lihat nanti nih ada fotonya ada fotonya terus 60% 50% itu di bawah ada di bawah yang di jalur utama yang parah ya 95% dan ini memang jalan-jalan Tuhan ya saya itu memang gak tahu kalau saya itu ada jantung tapi memang itu Tuhan mau Tuhan baik ya Tuhan baik gak terasa apa-apa ibu ada saat tadi gak ada gak ada Tuhan baik Tuhan baik Tuhan tunjukkan memang saya dipanggil ke sana terus tanya lah waktu itu terus gimana kita mau di operasi terus bagaimana langsung sekarang langsung langsung harus tinggal tinggal gak boleh pulang terus saya bilang saya kan harus diskusi dulu dok bagaimana ini terus sampai kapan saya minta waktu 5 hari saya pulang dulu ya maksud kita pulang itu mau ketemu dulu sama anak-anak gitu kan sekarang mau pamitan mau diskusi dulu maksudnya kita pikir gak tahu apa yang akan terjadi terjadi baik-baik jantung mau diskusi mau diskusi mau tindakannya gimana gitu kan saya bilang yaudah akhirnya kita ngomong sama dokter bedanya akhirnya yaudah pulang dulu seminggu saya bilang akhirnya saya dikasih obat satu minggu akhirnya abis itu si bapak keluar saya kembali ke ruangan rehab akhirnya saya didatangin sama sekretarisnya dokter susternya dokter bedah dokter bedah saya dikasih nomornya saya dihubungin untuk nanti janji janji persiapan untuk tindakan untuk tindakan 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 nanti akan di bypass dibelah iya maksudnya saya lihat dokter gak percaya gitu iya ibu sehat-sehat begini pokoknya udah ditawarin lah ibu maunya disini dibelahnya ya jadi sudah ditanya mau dibelahin disini atau dibawah disini yaudah disini harganya berapa disini harganya berapa udah udah dikasih tau semuanya pokoknya saya itu budep saya syok bener-bener ya Tuhan ini bener kayak mimpi udah gitu aja Tuhan semuanya aku serahkan semua ke dalam tanganmu saya bilang gitu Tuhan jauhkan semuanya pisau bedah dari itu buku itu aja saya bilang gitu udah itu doa aku aja udah pokoknya saya baca firman mari kita pulang ke hotel saya bilang yaudah kita berdoa lah saya berdoa saya bilang Tuhan kalau memang ini harus kita jalani beri kekuatan ya dari kekuatan karena kami tau bahwa engkau adalah penolong yang setia gitu gak mungkin dia meninggalkan kita sebagai ahli waris ya itu saya sampaikan ya esnya kita pulang besoknya kita kembali kita pulang ke Jakarta terus sudah itu ngobrol ya ngobrol-ngobrol terus saya bilang udah kita ke dia ngajak ke Kuala Lumpur waktu itu kita sempat ketemu dulu ya iya iya terus akhirnya saya share saya tanya kan kami kan memang pakai insurance ya akhirnya saya ini ngobrol saya tanya kalau saya memang mau bypass saya ke Singapura tempat lain tempat lain yaudah akhirnya ada yang kasih kenal dokter dokter bagus di Kuala Lumpur akhirnya udah dan itu dokter juga yang kasih kenal ya gitu udah yaudah saya kesana kalau KL saya ketemu dulu dokternya saya bilang gitu tapi sebelum kita kesana kan dia ngajak kita ketemu sama Bu Devi dulu iya waktu kita ketemu itu saya juga syok loh Pak waktu dengar ibu ngomong Bu Devi doakan saya besok mau berangkat iya tapi kita ketemu Bu Devi dulu ya saya bilang gitu bypass jantung ha ibu tidak terlihat sakit selama ini tiba-tiba kita ketau-ketau aja kan waktu itu akhirnya ya gitu iya kita berdoa ya saya ingat waktu itu saya bilang Bu percaya Tuhan sanggup bypass gak jadi bypass amin saya yakin itu Bu iya akhirnya kami berangkat ke Kuala Lumpur jadi setelah itu kan ibu Devi sudah mendoakan kita sama-sama Pak Dengan kita ketemu itu ya kita semakin udah semakin yakin udah semakin dikuatkan saya bilang ya sudah kita imani di dalam ini juga kan bahwa Tuhan yang kau imani kau kuatkan ini apapun kamu jalanin tadinya dia bahwa di Kuala Lumpur itu cuma cuma mau cari second opinion aja gitu ya sudah maunya di Singapura saya bilang udah yang terbaik saya untuk apapun juga yang terbaik kita minta tuntunan Tuhan ya semua yang terbaik dokter tapi begitu Ibu Devi sudah doakan kita kita pulang terus sudah apapun yang terjadi katanya ibu apapun yang ini di Kuala Lumpur ya sudah jalanin termasuk setelah ketemu sama dokter di sana dia menjelaskan dia ini tapi dia bilang iya saya katheter dulu nanti saya lihat bagaimana tapi kalau saya lihat ini tidak perlu yang tadinya 6 ring itu dia bilang cuma satu yang tadinya cuma dia bilang ini satu paling banyak dua wow dahsyat ya Tuhan dan itu cuma ring bukan memang waktu itu sebelum ke Kuala Lumpur saya itu di kamar waktu sebelum berangkat ke Bandara saya kan selalu perjamuan perjamuan itu ambil waktu Bu Debi ibadah online yang sandai online terakhirnya saya itu ada itu firmannya waktu itu saya dapat Tuhan menuntun langkahku itu oh saya yakin Tuhan pasti menjagaku karena Tuhan besertaku saya yakin itu Tuhan menjagaku saya terus berangkat sebelum saya ke rumah sakit saya perjamuan saya angkat perjamuan lagi pokoknya saya yakin Tuhan turut bekerja saya andalkan aja Tuhan kita pokoknya mengandalkan Tuhan kita imani saya bilang Tuhan saja mengatakan imanmu sebiji sesawi bisa memindahkan gunung kalau kita anak Tuhan pewaris tidak mungkinlah Tuhan membiarkan kita bahkan waktu sampai di sana itu sudah yang tadinya dia bilang kalau memang ini maunya di Singapura bypassnya saya bilang dimana aja bukan masalah dimana-mana tapi Tuhan beserta akhirnya sampai di sana terus dia dia pasrah bawa Tuhan memang beserta kita dan ketemu dokternya itu sore Bu Dep jadi sore kita ketemu dokter waduh dokternya memang baik banget ketemu dokter dia jelaskan wah ini sih saya lihat ibu tak perlu bypass dia bilang gitu dengan logatnya manisnya tak perlu bypass saya lihat ini dia hasilnya dia gini ini perlu satu saja ini yang disini ini tak perlu tapi saya lihat lah dia bilang gitu sambil saya bilang darah Tuhan terima kasih Tuhan saya bilang gitu engkau baik Tuhan saya bilang gitu iya dok gak apa-apa saya diperiksa dari awal saya bilang diperiksa ulang diperiksa ulang saya bilang untuk meyakinkan saya akhirnya saya pagi-pagi itu diperiksa dari ulang lagi gak apa-apa ini semuanya ini jarum diperiksa dari awal dan akhirnya saudara keputusannya ya Tuhan melakukan yang terbaik tidak jadi di bypass malah hanya dipasang ring dua dua saudara jadi Tuhan itu sanggup mengubah keputusan ya apapun tapi saya mau tanya Bapak ketika Ibu diponis itu hatinya Bapak gimana nih ya memang sebagai suami terus kaget gitu ya kan gak nyangka saya juga gak nyangka yang saya tahu saya mungkin saya yang itu Ibu gak sama sekali tangga terus gini dan memang terus terang bahwa saya juga kuat karena memang Ibu juga kuat dia memang benar-benar pendoa yang selalu mendampingi itu saya juga terus terang ya selalu mendapat kadang-kadang selama dinas itu bagaimana saya ini selalu saya bersama-sama kita bersama-sama kita berdoa dan saya selalu mengajak kita mengajak sama-sama ayolah saya bilang kita doa kita masuk kamar dan ya Tuhan juga selalu apa kalau ada apa-apa Tuhan teguh amin dengan kekuatan lewat istri juga ya Pak ya jadi memang ya kita harus bersama-sama jadi apapun juga dia seperti itu dia kuat saya lebih kuat lagi akhirnya jadi kuat bahkan saya kasih lihat kita dengan anak-anak juga khawatir omah ibu juga mami juga di ini juga khawatir semua sesudah tapi ya kita dia lihat kuat tidak ada apa-apa juga mereka jadi itu enjoy iya jadi sodara saya melihat ya keluarga ini kenapa Pak Fredrik berkata bahwa dia bertugas ya tidak selamanya lah sodara ya orang itu apa ya memang pasti ada tantangan pasti akan ada dalam menjalankan tugas ada pencobaan ya Pak tapi Pak Fredrik berkata tapi ibu istri saya itu tiang doa dan seringkali berdoa bersama-sama kita melihat ketika suami istri itu kuat dalam sebuah rumah tangga maka di dalam pekerjaan dalam segala hal itu Tuhan juga akan menuntun begitu ya Pak dan benar-benar ibu Chris ini menjadi tiang doa bagi suami dan bagi anak-anak bahkan sampai hari ini sodara kita melihat sodara hari ini saya percaya kita semua diberikan kekuatan bahwa Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita orang-orang yang sungguh-sungguh berserah tapi saya melihat memang ibu dan bapak itu benar-benar penyerahnya ke Tuhan itu luar biasa ya mereka di rumah setia sodara ya mesbah doa itu sekarang gak pernah terlewatkan ya bahkan sebelum ibu berangkat ya kami sempatkan bertemu berdoa dan mau berangkat aja bapak itu laporan bu ini kita sudah mau terbang dia mohon doa nanti malam di videoin saya bu kami lagi mesbah doa di rumah sakit lagi mesbah syukur gitu ya sodara tidak pernah meninggalkan orang-orang yang berserah kepadanya karena itu sodara hari ini apapun persoalan sodara apapun pergumulan sodara Tuhan sanggup loh mengubah ya dia sanggup mengubah malam menjadi siang dia sanggup mengubah beban menjadi berkat kita percaya apa yang dialami oleh bapak Frederick dan ibu Christine itu juga Tuhan sanggup lakukan dalam hidup kita entah itu adalah masalah keuangan masalah apapun ya dia Tuhan yang sanggup dan turut bekerja mari kita mau berdoa bersama-sama sebelumnya kita akan naikkan pujian ini bersama-sama kami yakin dan percaya Tuhan engkau yang sanggup bapak mengubah segalanya di dalam hidup kami mari katakan pujian ini sodara ku yakin dan percaya kau sanggup kau sanggup mengubah malam menjadi siang ku yakin dan percaya kau sanggup mengubah beban menjadi berkat sanggup sanggup mengubah beban menjadi berkat sekali lagi katakan di hadapan Tuhan ku yakin ku yakin dan percaya kau sanggup mengubah kau sanggup mengubah malam menjadi siang amin siang ku yakin ku yakin dan percaya kau sanggup kau sanggup mengubah beban menjadi berkat terima kasih Tuhan kau sanggup mengubah berkat beban menjadi berkat bagi anak-anakmu yang selalu berharap padamu terima kasih Tuhan terima kasih kami bersyukur mendengar kesaksian malam hari ini Bapak engkau sungguh mengubah beban menjadi berkat ketika kami sungguh-sungguh mempercayakan hidup kami kepada Tuhan ketika kami menaruh iman kami hanya kepada Tuhan apa yang dialami oleh Ibu Christine dan juga Pak Fredrik menjadi kesaksian bagi banyak orang bagi setiap kami bahkan ada banyak hal-hal yang luar biasa yang kami dapatkan ketika suami istri hidup rukun bersama saling menopang saling menjadi tiang doa di dalam keluarga maka di dalam pekerjaan tugas dalam rumah tangga Tuhan menyertai bahkan keturunan kami akan menjadi keturunan yang diberkati Tuhan Bapak terima kasih buat kesaksian malam hari ini yang kau terus berkati Pak Fredrik dan Ibu Christine dalam semua yang mereka kerjakan bahkan hari-hari ini ada begitu banyak juga tanggung jawab yang masih Tuhan percayakan di tangan mereka Tuhan buat berhasil apa yang mereka kerjakan anak cucu menantu mereka Tuhan juga menyertai kami percaya terjadilah sesuai dengan kehendak Tuhan atas keluarga ini keluarga ini menjadi berkat bagi banyak orang kami juga berdoa bagi setiap jemaat misbah doa yang setia berdoa mengikuti kehendak Tuhan Bapak kau memberkati dalam setiap perjuangan pergumulan mereka dalam masalah rumah tangga pekerjaan di dalam masalah-masalah keuangan apapun yang mereka alami malam ini Tuhan kami berdoa menyerahkan rojiwa dan tubuh kami ke dalam tangan Tuhan kami sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan di hidup kami sembuhkan yang sakit lepaskan yang terikat berikan kelegaan kepada yang tertekan engkau sumber pengharapan bahkan kami percaya di dalam tangan mu bahkan mati pun adalah sebuah keuntungan Tuhan tidak ada yang kami takuti hidup mati kami adalah milik Tuhan ketika kami bertobat Tuhan sanggup bekerja untuk menyelesaikan segalanya bagi kami berkati yang rindu punya keturunan bukakan kandungan yang tertutup yang rindu mencari pekerjaan Tuhan pertemukan dengan yang terbaik terima kasih buat malam hari ini kami percaya anugerah Tuhan melimbat atas hidup kami mari saudara kita lepaskan berkat bagi bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan berkati Bapak Presiden Jokowi wakilnya seluruh Tuhan memberkati kepala-kepala daerah mulai dari yang teratas sampai yang terrendah di bawah Tuhan turut bekerja bagi bangsa ini kebenaran akan meninggikan derajat bangsa biarlah Indonesia dipenuhi kebenaran lawatan Tuhan terjadi hujan pertobatan tercurah bagi Indonesia pegang kendali atas bangsa kami Tuhan segala ropertika kerusuhan pemberontakan kami ikat patakan hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus damai sejahteramu turun atas bangsa kami buat setiap mereka juga yang ada di lima benua di Asia Afrika Amerika Eropa Australia mereka yang setia mengikuti mesbah doa yang mencari engkau biarlah berkat-berkat mu juga turun bahkan bagi dunia ini Tuhan biarlah lawatan Tuhan terjadi terima kasih Bapak kami membuka hati dan tangan kami malam ini untuk menerima berkat Tuhan diberkatilah engkau dalam hidup diberkati diberkati keuangan dan engkau akan diberkat bagi banyak orang sehingga hidupmu menjadi tanda bagi kemuliaannya karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapak cinta kasih Tuhan Yesus Kristus penyertaan Allah Rohol Kudus melimpah atas hidupmu dan rumah tanggamu di dalam nama Tuhan Yesus mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita nama kita tercatat Yesus memberkati Shalom dan Immanuel Sedara Mujizatmu masih terjadi tiap hari selalu terjadi Mujizatmu masih terjadi setiap hari selalu terjadi setiap hari selalu terjadi setiap hari selalu terjadi Mujizatmu Mujizatmu masih masih terjadi Mujizatmu 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 masih terjadi Ini yang terjadi pernah berubah dulu sekarang sampai selama lamanya di selamat di selamat selamat di selamat men Terima kasih.